Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masin TV Pada video kali ini kita akan membahas Filsafat Klasik Mana nanti di dalamnya akan dijelaskan Mengenai Filsafat Yunani Kemudian Hellenistik Dan juga Filsafat Roma Oke Jadi Filsafat ini Sebenarnya adalah kajian yang memang Sangat populer dan sekaligus Dinamis ya Kita lihat dari transformasi Filsafat itu sendiri Dimana awalnya adalah Istilah yang digunakan yaitu Filosofos Ini mengacu kepada para Filsof Atau ahli Filsafat Mereka ini adalah para pelaku Pemikiran Filosofis itu tadi Yang kemudian Berlanjut kepada Filosofain Artinya adalah penguasaan Ini adalah kegiatan berfilsafatnya Kegiatan berfilsafat yang dilakukan oleh Para Filsof itu tadi Dan yang kemudian akan memunculkan Filosofia Yaitu cinta kebencian kesanaan Atau merupakan hasil dari Filsafat itu sendiri Nah Maka Ini kita awali dulu pembahasannya dari Filsafat Yunani ya Banyak yang bertanya Kenapa sih Filsafat Yunani itu menjadi yang pertama Yang selalu dibahas di beberapa literatur populer Yang membahas tentang kajian Filsafat Inilah faktor-faktornya Yang pertama adalah pengaruh ilmu pengetahuan Dari Mesir dan Babilonia Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Filsafat itu bukan Lahir pertama kali di Yunani ya Tetapi Bangsa Yunani ini yang mempopulerkan Pemikiran atau nalar filosofis itu sendiri Terdukti bahwa disini Ternyata Yunani itu munculkan Apa namanya Peradaban atau kebudayaan berfilsafat itu Gara-gara pengaruh ilmu pengetahuan dari bangsa lain Terutama dari Mesir dan Babilonia Kemudian yang kedua Inilah penyebabnya ya Yunani itu kayak akan mitologi Terutama mitologi para dewa Pada video sebelumnya Sudah saya tampilkan ya Betapa luar biasanya mitologi para dewa Yang ada di Yunani Bahkan hampir semua elemen yang ada Di alam semesta ini Punya dewa masing-masing Dewa langit, dewa bumi, dewa laut Wah macam-macam lah pokoknya Nah Kemudian yang ketiga adalah Karya sastra Yunani ini Yang sangat banyak dan masyur ya Terutama yang diambil para filsafat itu adalah Yang ada pada Iliat dan Odisei Yang ditulis oleh Homer Atau Homerus ya Homerus atau Homer ini Memunculkan beberapa karya penting Yaitu Iliat dan Odisei Nah Kita beralih kepada Kronologi sejarah filsafat klasik Bagaimana kronologi sejarah filsafat klasik itu Pertama ada periode Prasokrates Yang kemudian disusul dengan periode Sokrates Dua periode ini terjadi pada Yunani Di periode Yunani ini Ada periode Prasokrates Ada Sokrates Nah kenapa kok Sokrates ini disebut-sebut Nah nanti akan saya jelaskan ya Nanti setelah itu beralih kepada periode Hellenis Atau Hellenistik Hellenistik ini adalah Imperium Makedonia ya Artinya Beberapa peradaban atau kebudayaan Filosofis ini dibawa ke luar Keluar daerah Yunani Terutama pada daerah kekuasaan Imperium Makedonia Ini dibawa Alexander the Great Kemudian setelah Imperium Makedonia runtuh atau dikalahkan Beralih kepada periode Romawi yang berada di bawah Imperium Roma Nah itu sekilas mengenai kronologi sejarah filsafat klasik Oke kita awali dari periode Prasokrates Jadi begini Kenapa disebut Prasokrates Karena Sokrates itu dikenal sebagai bapak filosofis ya Terutama yang Apa namanya Membuat Yunani begitu dikenal Gara-gara budaya filsafatnya Inilah yang disebut dengan periode Prasokrates Periode Prasokrates itu mengacu pada para filsuf Yunani Yang aktif sebelum Sokrates Atau yang sezaman dengan dia Dimana para filsuf ini menguraikan pengetahuan tentang alam semesta Nah kemarin juga sempat kita bahas juga ya itu Para filsuf Prasokrates itu menolak penjelasan mitologis tradisional Untuk fenomena yang mereka lihat di sekitar mereka Dan mendukung penjelasan yang lebih rasional Jadi disini pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan adalah seputar pertanyaan kosmik ya Misalkan dari mana asalnya segala sesuatu Kemudian kenapa kok bisa terjadi seperti itu Dan bagaimana alam ini bisa dijelaskan secara rasional secara matematis Inilah pertanyaan-pertanyaan kosmik yang coba dijawab oleh para filsuf Nah jadi secara umum mereka ini cenderung mencari prinsip universal ya Untuk menjelaskan keseluruhan alam semesta ini Jadi walaupun jawabannya macam-macam nanti Tetapi setidaknya kita akan menemukan satu titik temu ya Bahwa alam semesta ini ada elemen penting yang mendasarinya Ada pembentuk utama dari keberadaan alam semesta itu sendiri Nah kita akan bahas beberapa gerakan yang muncul pada era Prasoprates Pertama adalah gerakan Milesian Gerakan Milesian ini sangat populer karena memang menjadi tonggak sejarah Bagaimana budaya filsafat ini kemudian menjadi populer Para filsuf alam ini mempopulerkan sikap demitologi ya Demitologi sudah kita bahas pada video sebelumnya Jadi para filsuf ini membantah mitos kekuatan para dewa Yang ada di balik fenomena alam Dikounter dengan penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal Nah dalam metafisika Mereka mendeksikan segala sesuatu dengan substansi klasiknya Yaitu art Yang menjadi elemen pembentuk alam semesta Dan sumber dari semua kehidupan Atau yang hari ini kita kenal dengan monisme materialistik Nah nanti bisa kita diskusikan itu Nah kemudian secara umum mereka ini percaya pada heilzoisme Yaitu memang semua kehidupan ini tidak dapat dibisahkan dari materi Nah ini searah dengan tadi monisme materialistik ya Dan juga tidak ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati Antara roh dan materi semuanya dianggap menjadi satu Beberapa tokoh pada gerakan Milesian ini Yang pertama adalah Thales Ya jadi dia ini adalah seorang Joseph yang sangat luar biasa Dia menganggap bahwa substansi alam semesta ini adalah air Kemudian ada Anaximander atau Anaximandros sama saja Dia ini berpendapat bahwa substansi alam semesta itu adalah Apeiron Atau sesuatu yang tidak terbatas dan bersifat metafisik Dan yang ketiga ada Anaximenes Yaitu substansi alam ini adalah udara Ini pendapat dari Anaximenes Nah kita lihat beberapa pendapat ini berbeda ya Tetapi walaupun demikian kita bisa Apa ya? Menyatukan persepsi bahwa sesungguhnya alam semesta itu memiliki elemen dasar dari pembentuknya Oke Kemudian gerakan Eleatik atau gerakan Elea begitu saja Gerakan Elea ini memang dikenal menolak validitas epistemologis dari pengalaman Indra Kenapa seperti itu? Ya karena memang ini Ada sesuatu yang lebih valid daripada pengalaman Indra manusia Pengalaman Indra itu sangat terbatas ya Sebagaimana yang kita ketahui Kita mungkin bisa melihat dengan jelas dari jarak 1 atau 2 meter Tetapi kalau sudah 5 meter, 10 meter Mungkin penglihatan kita tidak akan sebagus Kalau jarak yang lebih dekat Jadi mereka ini lebih memilih penalaran dan standar kejelasan logis Untuk menjadi kriteria kebenaran Maka disini adalah peran akal yang menjadi titik utamanya Nah disini misalkan ya Ini salah satu tokohnya Parmenides disini Umumnya membangun argumen ya Itu dari premis yang kuat Tetapi tokoh lain yaitu Zeno Ini berusaha memunculkan argumen yang kuat Bukan dari premisnya yang kuat Tetapi lebih ke arah menunjukkan kontradiksi Nah jadi tadi seperti yang sudah saya singgung di awal Ada dua tokoh utama disini Yaitu Parmenides dan juga Zeno Jadi kalau Parmenides itu mengatakan bahwa Argumen itu harus dibangun dari premis yang kuat Dan realitas dunia itu adalah satu wujud Keseluruhan yang tidak berubah Abadi dan tidak dapat dihancurkan Tapi kalau Zeno ini punya pandangan lain ya Bahwa argumen yang bagus itu merupakan Argumen yang disusun berdasarkan kontradiksi Atau pembuktian yang terbalik Dan juga Zeno ini dikenal sebagai tokoh Atau pionir dialektika Yang kemudian semakin diperjelas oleh Socrates Lanjut kepada gerakan Ephesus Gerakan Ephesus ini sebenarnya adalah Apa ya? Sebuah gerakan yang mengacu pada pemikiran Heraklitos Nah Heraklitos inilah yang di kemudian hari Nanti akan menjadi pionir ya Dimana alam semesta ini dikenal sebagai Sesuatu satu kesatuan yang berasal dari satu atom Nah coba kita lihat Jadi segala sesuatu ini dalam keadaan berubah Menurut Heraklitos ya Tidak ada yang diam Dasar dari alam semesta itu adalah api yang selalu hidup Ini bukan api secara literal ya Tetapi api ini justru lebih mengarah kepada simbol dinamika alam Dimana alam itu tidak bersifat statis Tetapi selalu berubah dan dinamis Sebagaimana api yang terus menyala dan berkobar Nah kemudian transformasi materi ya Dari satu kondisi ke kondisi yang lain Itu tidak terjadi secara kebetulan Tetapi terjadi dalam batas tertentu menurut sebuah hukum Atau logos yang tunggal Ini sebenarnya mengajukan kepada kekuatan Tuhan sebenarnya Tetapi Heraklitos tidak menyebut secara eksplisit bahwa itu adalah kekuatan Tuhan Dia menyebutnya sebagai logos yang tunggal Yaitu yang maha mengatur dan itu maha satu Nah segala hal yang berlawanan di alam semesta ini seluruhnya identik Sehingga semuanya ada dan atau tiada pada saat yang sama Karena semuanya identik Maka sulit untuk dibedakan Itulah yang kemudian menjadi dasar dari Suatu apa ya Gerakan monisme itu nanti Mirip seperti atom yang kemudian hari Dipopularkan juga oleh Demokritos Nah Jadi analoginya seperti ini ya Penjelasan di atas tadi itu Walaupun air yang ada di dalamnya itu selalu berubah Tetapi sungai tetaplah sungai Kita paham ya Sungai yang mengalir itu Akan selalu disebut sungai Walaupun air yang di dalamnya itu selalu mengalir dan berubah tentu saja Tidak akan ada partikel air yang menetap di satu tempat yang sama Untuk disebut sebagai sebuah sungai Jadi walaupun airnya berubah terus mengalir dan bergerak Maka kita akan tetap menyebut itu sebagai sebuah sungai Nah itu analogi dari Heraklitos mengenai alam semesta ini Kemudian muncul juga aliran filsafat pluralisme Di sini Beberapa pemikiran yang populer mengenai aliran filsafat pluralisme ini adalah Dalam konteks metafisika misalnya Realitas terdiri atas banyak substansi yang berbeda Tidak ada Realitas tunggal itu tidak ada Kemudian dalam konteks filsafat pikiran Ini mereka menyebutkan bahwa ada sejumlah substansi dasar Yang membentuk pikiran dan tubuh manusia Jadi ada macam-macam ya tidak hanya satu Ini nanti sebagaimana dikonfirmasi oleh Plato Kemudian di bidang epistemologi Meskipun ada beberapa gambaran yang terkesan saling berkentangan Ya di dalam alam semesta ini Tetapi seluruhnya masih mengandung kebenaran Nah kemudian pada konteks etika Ada banyak sumber nilai yang independen dan tidak ada kebenaran tunggal Bahkan dalam masalah moral sekalipun Nah tokoh-tokoh yang ada pada aliran filsafat pluralisme pada masa prasokrates ini Yang pertama adalah Anak Sabores Dia bilang bahwa segala sesuatu telah ada sejak awal Walaupun awalnya dalam bentuk fragment kecil Nah kemudian apa yang menyatukan Yang menyatukan fragment kecil tadi itu adalah Nose atau pikiran alam Yang juga menyebabkan semua gerak Sesembuhnya Anak Sabores ini juga mengacu pada kekuatan Tuhan Tetapi tidak menyebut bahwa itu sebagai Tuhan Mereka lebih menyebutnya sebagai Nose atau pikiran alam Nah tokoh yang berikutnya adalah Empedocles Empedocles ini adalah pencetus teori kosmogenik Empat elemen klasik yang membentuk alam semesta Sebagaimana di film avatar itu Api, air, udara, dan tanah atau bumi Semuanya bersifat sederhana, abadi, dan tidak dapat diubah Dan selamanya akan selalu bercampur dan terpisah Karena kekuatan ilahiyah Sesungguhnya ini aliran filsafat pluralisme ini Bisa masuk ke dalam berbagai ranah ya Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan Dan ini akan semakin dikembangkan pada filsafat era sokrates nanti Kemudian ada aliran filsafat Pythagoreanisme Pythagoreanisme sudah bisa nebak ya Bahwa aliran ini sesungguhnya mengacu pada pemikiran Pythagoras Pythagoras, ya, yang itu Yang punya teori segitiga siku-siku itu Nah, jadi pemikiran Pythagoras ini Didominasi oleh matematika dan metafisika Nah, kayak gimana itu? Begini Harmoni angka dan matematika ini adalah sifat alami Dari segala sesuatu di alam semesta Semuanya serba matematis dan serba teratur Inilah yang membuat Pythagoras percaya pada metapsikosis Metapsikosis itu terbindah jiwa dan reinkarnasinya setelah kematian Ini sangat dekat dengan kajian-kajian metafisik ya Kaum Pythagoreanisme juga terkenal karena vegetarianisme Atas dasar alasan agama, etika, dan bentuk pertapaan hidup Jadi mereka ini enggan memakan daging dan sedemisnya Atau produk-produk hewani Tetapi lebih kepada vegetarianisme Ini alasan apa ya? Keyakinan sebenarnya Kemudian kaum Pythagoreanisme ini juga menerapkan kesetaraan gender ya Terutama untuk wanita di dalam belajar Tentu saja tanpa mengesampingkan penguasaan keterampilan domestik Memasak, ngurus rumah, itu tetap Tapi disini ada kesetaraan gender terutama untuk kesempatan dalam belajar Oke itu Pythagoreanisme Kemudian ada aliran filsafat sofisme Yang kemudian akan di-counter habis-habisan oleh para filsuf pada era Socrates Ini, sofisme itu sebenarnya adalah bijak ya Karena diambil dari bahasa indah ini Sofos atau Sofia Artinya bijaksana atau hikmat Jadi disini ada apa ya? Semacam degradasi pemaknaan Karena memang sofisme itu mestinya bagus Tetapi kemudian jelek gara-gara beberapa hal yang dilakukan oleh para aktivisnya Seiring berjalannya waktu Setelah itu menunjukkan kelas intelektual keliling Yang diselenggarakan oleh para pelakunya disini Yang juga membahas mengenai keunggulan dan kebijakan Sekaligus kebajikan disana ya Yang berspekulasi tentang sifat bahasa dan budaya Dan menggunakan retorika untuk mencapai tujuan mereka Nah inilah yang kemudian membuat citra dari sofis menjadi jelek Karena mereka itu umumnya membujuk atau meyakinkan orang lain Ada maksud-maksud terselubung di dalamnya Bahkan tidak jarang mereka juga memungut bayaran di dalam kelas keliling yang mereka ada Jadi ini tokoh yang pertama adalah protagoras Ukuran kebenaran itu adalah manusia Jadi memang kebenaran bersifat subjektif dan relatif tergantung siapa yang memikirkan itu Maka satu konsekuensi logisnya adalah tidak ada kebenaran yang absolut Itu menurut protagoras Kemudian ada lagi tokoh Giorgius Menurut Giorgius realitas itu sebenarnya tidak ada Nah kalaupun ada itu tidak bisa dikenali Kalaupun itu bisa dikenali maka tidak akan dapat dijelaskan Lihat betapa skeptisnya Giorgius ya Bahwa realitas itu sebenarnya tidak ada Padahal kita tahu sendiri realitas itu pasti ada Walaupun tidak selalu nampak nyata bersamaan dengan apa yang bisa kita inderatkan Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa aliran filsafat sofis ini dianggap atau dipandang sebelah mata Oke kemudian ada aliran filsafat atomisme yang tadi sudah disinggung di awal Ini adalah aliran filsafat yang mengacu kepada pemikiran Demokritos Yang dipopuluri oleh Leokipos sebenarnya tetapi kemudian diharisbawahi dan dipindaklanjuti oleh Demokritos Menurut dia semua realitas dan semua objek di alam semesta ini terdiri dari sesuatu yang kemudian disebut dengan atom Atom itu dari bahasa Yunani atomos artinya tidak terpisahkan Nah ini Kemudian begini secara logika hanya atom yang ada dan tidak ada objek komposit atau objek dengan bagian-bagian tertentu ya Jadi maka dari sini kita bisa katakan bahwa tubuh manusia, awan, planet, dan lain-lain itu semuanya tidak eksis Karena memang semuanya tersusun atas atom Nah ini yang menjadi pertanyaan unik dan menarik dan menjadi sebuah kajian hangat sepanjang sejarah Semua objek misik terdiri dari susunan atom abadi yang berbeda dan kekosongan tak terbatas Dimana mereka membentuk kombinasi dan bentuk yang berbeda Tidak ada ruang dalam teori ini untuk konsep Tuhan dan pada dasarnya itu adalah jenis materialisme atau fisikisme Bagaimana teori atom yang kita pelajari di SMA ya Teman-teman mungkin sudah belajar terutama di jerusan IPA atau ilmu alam Bahwa atom itu 99,9% itu kan ruang hampa ya, ruang kosong Nah inilah yang menjadi pertanyaan Benarkah semua itu tersusun atas atom? Lalu kalau 99,9% itu terdiri atas ruang kosong Dimana letak fisiknya kan ini menjadi sebuah pertanyaan besar Tetapi itu mungkin kita diskusikan di lain kesempatan Oke, kemudian kita masuk kepada periode Socrates Kilosof ternama di periode ini ada tiga Yang pertama adalah Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristotle Inilah yang tadi saya sampaikan Kenapa disebut periode Socrates? Karena Socrates lah yang mengembangkan sistem penelaran kritis Untuk mengetahui bagaimana hidup dengan benar Dan untuk membedakan antara benar dan salah Socrates juga dikenal sebagai sebuah periode Socrates itu puncak keemasan Dari kajian filsafat Dalam bahasa kerennya The Great Miracle Era of Philosophy Nah Socrates dan para pengikutnya Yaitu Plato dan Aristotle itu Mempertahankan komitmen teguh terhadap kebenaran Dan di antara mereka ini Mengatur dan mensistematisasikan Sebagai yang besar masalah filsafat Yang kemudian nanti kita kenal ada etika Ada fisika, metafisika, dan logika Sebagai pembahasan dari filsafat itu Ini adalah salah satu sembangsih dari Socrates, Plato, dan Aristotle Nah kita awali dari tokoh yang pertama yaitu Socrates sendiri Socrates mengembangkan metode dialektis Alensus Alensus ini lebih dekat dengan nalar induktif Yang kemudian disebut dengan metode Socrates Metode induktif Jadi selain disebut sebagai nalar induktif Dia juga dikenal sebagai metode eliminasi hipotesis negatif Karena hipotesis yang baik itu Akan ditemukan melalui identifikasi Dan menghilangkan hipotesis yang marah pada kontradiksi Jadi dibuang semua yang negatif-negatif Karena dia akan memunculkan sebuah kesimpulan yang lebih valid Nah Jadi Socrates juga menjelaskan bahwa jiwa manusia itu bersifat abadi Dia meragukan bahwa kebajikan itu bisa diajarkan Sebagaimana yang diakini oleh kaum sofis tadi Yang memungut bayaran tadi ya Di dalam kelas kelilingnya itu Nah Socrates juga menentang sistem demokrasi Atau suara mayoritas dalam pengambilan keputusan Karena mayoritas itu tidak selalu mencerminkan kebenarannya Menurut Socrates seperti itu Nah Itulah juga yang membuat Socrates kemudian dihukum mati Kemudian Plato Plato disini adalah murid dari Socrates Plato menegaskan bahwa semua benda memiliki esensi atau realitas Yang berada di dunia ide Menurut Plato seperti itu Jadi dunia material yang kita tangkap oleh pancah impira itu bukan dunia nyata ya Tapi hanya bayangan dari dunia nyata itu tadi Jadi yang nyata dimana? Yang nyata itu ada di dunia ide Yang bersifat abstrak dan metafisik Maka substansi itu terdiri atas materi dan bentuk Nah penjelasannya itu Memang materi ini dan bentuk adalah dua hal yang saling berkaitan Satunya bersifat metafisik dan satunya memberikan sesuatu yang bersifat fisik Jadi Plato disini juga menyelesaikan dikotomi pandangan Heraklitus dan Parmenides Heraklitus yang bilang bahwa alam semesta ini selalu dinamis Parmenides bilang adalah alam semesta itu statis Maka tidak mungkin bergerak Jadi Plato ini menyelesaikan dikotomi pandangan itu tadi Bahwa perubahan dan gerak terjadi di dunia material Sedangkan keabadian ada di dunia ide Maka perubahan dan gerak ini kaitannya dengan sesuatu yang bisa diinderakan Tetapi kalau keabadian itu ada di dunia ide Suatu konsep yang selalu tetap Nah selain itu Plato juga mencetuskan konsep tripertide Tripertide itu artinya adalah tiga aspek di dalam kejiwaan manusia Jadi teori jiwa menurut Plato itu bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga hal Yaitu rasio, emosi, dan nafsu Dimana ketika tiga aspek ini menyatu secara harmonis Maka akan muncul sebuah kebijaksanaan Yang inilah sesuatu yang paling didambakan oleh para filsuf Yaitu kebijaksanaan Oke kemudian tokoh berikutnya ada Aristotle Aristotle ini adalah filsuf pertama yang melakukan sistematisasi filsafat Yang kemudian kita kenal sebagai objek kajian filsafat itu Ruang lingkupnya terdiri atas etika, estetika, politik, metafisika, logika, dan sains Yang kemudian memunculkan berbagai risipin keilmuan baru Nah jadi inti dari logika Aristotle ini adalah silogisme Teman-teman yang sudah pernah belajar logika matematika Itu diambil dari silogisme yang dipopularkan oleh Aristotle Jadi pengambilan kesimpulan dari dua premis lain yang saling berimplikasi Nah selain itu Aristotle juga memopularkan penggunaan aksioma Jadi sesuatu yang tidak ada yang dapat disimpulkan Jika tidak ada yang diasumsikan Jadi tergantung asumsinya ada atau tidak Kalau tidak ada maka otomatis tidak bisa disimpulkan Begitupun sebaliknya Sesuatu yang terbuktik benar maka tidak butuh untuk dibuktikan kebenarannya Seperti itu Itu aksioma Nah kemudian konsepsi Aristotle tentang helomorfisme Ini agak berbeda ya dari Plato Karena bentuk dan materi adalah satu kesatuan Tapi tidak dapat dipisahkan Materi itu potensi Sementara bentuk itu adalah aktualitasnya Jadi kalau Plato tadi mengatakan bahwa materi dan bentuk dua hal yang berbeda Tetapi menurut Aristotle Materi dan bentuk adalah satu kesatuan Tidak dapat dipisahkan Bagikannya seperti ini ya Kalau manusia itu terdiri atas jiwa dan raga Maka ketika jiwa itu tidak ada Hanya tertinggal raga saja Maka itu akan disebut mayat Tetapi kalau raga itu tidak ada Yang ada hanya jiwa maka nanti kita sebut sebagai roh atau hantu Kan begitu Ini adalah analogi singkat dari helomorfisme milik Aristotle Nah Maka disini ada implikasinya Pergerakan dari pendatang tertentu itu akan menjadi sempurna Ini adalah hasil dari empat penyebab Pertama ada penyebab material bahannya Kemudian penyebab efisien Bagaimana material itu menyatu dan berada Kemudian penyebab formal Bagaimana proses dari pergerakan benda itu tadi Ini adalah penyebab formal Dan kemudian penyebab akhir Inilah yang menjadi aktualitas Dari adanya suatu benda Yang kemudian menjadi sempurna dan berbentuk Ini empat penyebab Dari keberadaan suatu benda secara sempurna Menurut Aristotle Nah jadi Dari sekian banyak tokoh tadi Mulai dari periode Prasokrates Dan juga periode Sokrates Kita bisa simpulkan ya Bahwa karakteristik filsafat Yunani itu adalah seperti ini Filsafat Yunani itu secara bertahap Mengkaji alam semesta, manusia Dan kemudian membahas seluruh aspek dalam kehidupan manusia Nah yang kedua Pemikiran filsafat berpegang pesat pada masa Yunani Sehingga muncul diversifikasi keiluman baru Seperti logika, etika, estetika, fisika, metafisika, dan lain sebagainya Baik itu sains alami atau sains sosial Semuanya sudah mulai bermunculan pada filsafat Yunani ini Kemudian muncul juga harmonisasi filsafat dengan aspek penting dalam kehidupan manusia Ya tadi seperti yang saya katakan Sains, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan juga pembahasan mengenai keagamaan Sudah dibahas pada era Yunani itu Dan berikutnya adalah buah pikiran dari para filsafat Yunani Ini terutama dari Socrates, Plato, dan Aristotle Ini menjadi bijakan sekaligus inspirasi Bagi para filsafat dan ilmuwan pada masa setelahnya Bahkan pada filsafat Islam sendiri juga masih di Apa namanya Di reproduksi ini Pemikiran dari tiga tokoh hebat ini Itulah kenapa Tak heran ya Manakala orang-orang menyebut Bahwa filsafat Yunani adalah periode keemasan Dari sejarah, dinamika, kajian filsafat Oke Setelah era Yunani selesai Dilanjukan dengan periode Helenistik Periode Helenistik itu apa sih? Jadi Helenistik itu atau Helenisme Keretanya kita sebut Helenisme Diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu Helenizine Yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani Nah Helenistik itu artinya adalah penyebaran budaya Yunani ke tanah non-Yunani Atau di luar daerah Yunani Yang ditaklukan oleh Alexander Agung Atau Alexander the Great Sebagai informasi Alexander the Great ini adalah murid dari Aristotle Dan sangat mengagumi gurunya itu Sehingga dia terinspirasi untuk Menyebarkan Apa namanya Pemikiran dari gurunya tersebut Saking apa nih ya Saking no cleanse begitu ya mungkin Nah Jadi orang Yunani Kemudian Romawi Mesir Dan juga Surya Yang tinggal di luar Yunani Ini Berangsur-angsur Memasukkan unsur-unsur Filsafat Persia Dan India juga ke dalam karya mereka Jadi ada beberapa Apa yang namanya Semacam akulturasi budaya Terutama Apa ya Yang diaplikasikan pada warisan Yang diwariskan oleh para filsuf Yunani klasik Dan juga Prasokrates Ini Adalah salah satu Apa yang namanya Penampakan Sebuah perpustakaan Di Alexandria Di Mesir Ini Luar biasa Bergembang pesat Pada periode Helenis itu Nah Selama periode ini Ada beberapa gerakan penting Yaitu Stoicism Skepticism Epikoreanisme Dan Neoplatanisme Nanti akan kita bahas Satu persatu Kita walih dari aliran Filsafat Stoicism Jadi aliran Stoicism ini Dipopularkan oleh Zeno Yang dibawa oleh Zeno Dari Citium Istilah Stoic Atau Stoa Itu diambil dari Stoa Poigile Atau yang berarti Teras Bercat Atau Barisan Tiang Ini dulu tempat Zeno mengajar Makanya disebut dengan Aliran Stoa Atau Stoicism Nah Aspek penting dari Stoicism itu Adalah Melibatkan Peningkatan kesejahteraan Etika Dan moral individu Dengan memiliki Kemauan yang Harmoni Sesuai dengan Alam Dan dengan Mempraktekan Empat kebajikan Utama Ada empat kebajikan Utama Sebagai bentuk Harmonisasi hidup Dengan alam semesta Yaitu Pertama adalah Kebijaksanaan Yang kedua Keberanian Yang ketiga Keadilan Dan yang keempat Adalah Kesederhanaan Jadi aliran Stoa ini Selain juga Meningkatkan Kesejahteraan etika Dan moral individu Melalui kehidupan Yang harmonis Dengan alam semesta Dia juga Menjunjung tinggi Egalitarianisme Determinisme Monisme Dan materialisme Jadi Selain Memandang Semua manusia Itu sama Egaliter Dia juga Melihat bahwa Betapa manusia hidup Itu selalu Dipenuhi dengan Sesuatu yang Apa ya Memotivasi dirinya Ada tujuan tertentu Yang mempengaruhi Perilaku manusia Itu determinisme Kemudian Monisme Itu kesatuan Kesatuan zat Tidak ada yang namanya Dualisme Atau pemisahan Itu Itu disebut Monisme Segala sesuatu Berasal dari yang satu Dan tetap akan menjadi satu Kemudian Materialisme Ini artinya adalah Sesuai dengan Apa yang dicetuskan Oleh Demokritos Tadi Bahwa Segala sesuatu Yang ada Itulah Yang Adalah Sesuatu Yang sesuai Dengan Apa yang kita Lihat Yang kita Inderakan Itu materialisme Ini Pendapat dari Aliran Filsafat Stoicisme Kemudian Aliran Filsafat Skeptisisme Ini dipopulerkan oleh Piro Menurut dia Relativitas itu Berlaku universal Jadi secara Konkret Tidak ada Yang namanya Realitas Yang bersifat Tunggal Itu tidak ada Baik dari Sugi Filosofis Moral Metodologis Metafisik Atau analitik Semuanya itu Berlaku Relatif Jadi selalu Berubah-ubah Dan tidak Tetap Tidak tunggal Tetapi mungkin Mengandung Banyak kebenaran Dan serba Relatif Nah kemudian Menangguhkan Segala keputusan Dalam penelidikan Karena manusia Selalu subyektif Skeptisisme itu Apa ya Karena skeptis itu Sebenarnya adalah Peragu Ragu-ragu Maka Tidak heran Kalau Firo itu Cenderung Menaguhkan Segala keputusan Dalam penelidikan Ya karena Manusia itu Selalu subyektif Tergantung bagaimana Pengalaman Dan pemikiran Masing-masing Lalu sikap Manusia yang paling tepat Bagaimana Menurut Firo Adalah Atraksia Ini yang paling penting Kedamaian beratian Atau kebebasan Dari khawatiran Atau sikap Apatis Alias acuh Ya sudah Kalau ada kejadian apa-apa Ya jangan terlalu Emosional Jangan terlalu Terburu-buru Santai saja Slow Gimana Itu menurut Firo Nah Kemudian ada Aliran filsafat Epicoreanism Ini adalah Aliran filsafat Yang dimotori oleh Epicurus Menurut dia Kebaikan terbesar Yaitu Kebaikan Adalah Mencari kesenangan Sederhana Untuk mencapai Keadaan ketenangan Kebebasan Dari rasa takut Atau atraksia Tadi Dan tidak adanya Rasa sakit Pada tubuh Tersebut dengan Aponia Jadi bagaimana Diperolehnya Kesenangan itu Mendapatkan Kesenangan itu Melalui pengetahuan Persahabatan Dan menjalani Kehidupan yang Baik dan Sopan Itu menurut Epicurus Jadi menurut dia Hidup itu Jangan berlebihan Dalam segala hal Jadi Yang sedang-sedang Saja Itu menurut Epicoreanism Kenapa ya Karena memang Tujuan kehidupan kita Mencari kesenangan Sederhana Sederhananya bagaimana Bebas dari rasa takut Dan Tidak ada rasa sakit Pada tubuh Walaupun nanti Aliran Epicoreanism ini Mengacu kepada Gerakan-gerakan Hidonis ya Di masa yang akan datang Tapi sesungguhnya Aliran Epicoreanism ini Lebih kepada Anjuran untuk Tidak berlebihan Sebenarnya Nah Di dalam Metafisika Epicoreanism ini Menekankan Netralitas para dewa Jadi tidak ada Campur tangan Kekuatan yang Luar biasa Supranatural Dari para dewa Tapi lebih kepada Bagaimana Alam semesta ini Memiliki Pemikiran sendiri Yang menggerakkan Dan mengatur Pergerakan alam semesta itu Jadi Tidak ada Campur tangan Para dewa Sehingga Aliran Epicoreanism ini Juga dituduh Sebagai Aliran Yang menyebarkan Paham-paham ateis Nah Kemudian ada Aliran Filsafat Neoplatonism Neoplatonism ini Digagas oleh Plotinus Jadi menurut dia Kejahatan Hanyalah Ketiadaan Kebaikan Yang berasal Dari dosa manusia Maka Sesungguhnya Manusia itu Awalnya Semuanya baik Tidak ada Kejahatan Kejahatan itu Hanya karena Ketiadaan Kebaikan Nah Pada aspek epistemologi Ada empat jenis pengetahuan Menurut Plotinus itu Pertama adalah Pengetahuan indera Kemudian Akal budi Kemudian Kognisi intelektual Dan ekstasi Keempatnya Berjalan secara Sinergis Untuk Apa ya Digunakan Sebagai alat Mencari Hakikat Atau Kebenaran Yang hakiki Dari segala sesuatu Yang ada Di dunia ini Ini yang kemudian Sangat pesat Perkembangannya Pada era Helenis Terutama setelah Kebudayaan Yunani Ini menyebar Ke luar Daerah-daerah Yunani Oke Dari beberapa Filsuf tadi Dan sekaligus Gerakan-gerakan Yang muncul Pada era Helenis Maka karakteristik Dari filsufat Helenistik Yang pertama adalah Terjadi Akulturasi Budaya Yunani Dengan wilayah lain Di bawah Imperium Makedonia Yang ada Di bawah Alexander the Great Kemudian Berkembangnya Cara eklektik Jangan elektrik Ini eklektik Jadi eklektik Itu adalah Harmonisasi Berbagai pendapat Filsuf terdahulu Yang dianggap Baik Jadi ada Konsentrasi Yang cukup Signifikan Di sini Perhatian Lebih terkonsentrasi Pada masalah Etika hidup Yang memunculkan Dua watak Ini implikasi Logisnya Ada ekstrim Tahayul Dan ekstrim Skeptis Kemudian Muncul banyak Pusat pengetahuan Yang baru Seperti di Antakya Rhodes Bergamum Dan Alexandria Sebagai contoh Akulturasi Budaya Yunani Dengan budaya Setempat Yang ada Di Imperium Makedonia Ini ada Patung Sibel Ini adalah Dewa Di Virgian Di daerah Mesir Kalau yang Di sebelah Kanan Ini adalah Representasi Dari Buddha Patung Buddha Ini ya Jadi perwujudan Buddha Dalam Antropomorfisme Itu seperti Itu contoh Singkat Dari Perwujudan Dari Eklektik Nah Setelah Periode Hellenistik Selesai Dilanjukan Periode Romawi Periode Romawi Ini Pada umumnya Melanjutkan Tradisi Yunani Klasik Sampai Kepada Kejatuhan Roma Pada Abad Kelima Jadi Walaupun Nanti Esen Agustin Dan Mepotius Ini Mewakili Hubungan Antara Periode Romawi Dan Abad Pertengahan Dan Mungkin Juga Esen Agustinus Itu Memiliki Lebih Banyak Kesamaan Dengan Desebut Abad Pertengahan Ini Kemudian Dibandingkan Dengan Romawi Sebelumnya Ada Juga Yang Tebang Tindih Antara Periode Romawi Dengan Periode Hellenis Tetapi Yang Menjadi Kunci Perbedaannya Terletak Pada Aspek Geografis Dan Historis Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ada Mekanisme Antikiteria Ini Adalah Komputer Analog Yang Sudah Ditemukan Untuk Menghitung Posisi Astronomis Ini Ada Pada Masa Desapat Di Periode Romawi Nah Tokoh-tokoh Yang Ada Pada Periode Romawi Diantaranya Cicero Cicero Ini Orang Roma Asli Dia Adalah Tokoh Politik Sentral Di Masa Julius Cesar Sekaligus Pelesof Yang Serba Bisa Di Masanya Dia Memperkenalkan Bangsa Roma Ke Sekolah Sekolah Utama Bilsafat Yunani Yang Kemudian Menjadi Apa Ya Menjadi Salah Satu Penyebab Kenapa Orang-orang Roma Sangat Mencintai Bahasa Dan Sekaligus Budaya Yunani Nah Cicero Ini Berusaha Untuk Memulihkan Juga Jika Mungkin Meningkatkan Apa Yang Dia Anggap Sebagai Zaman Keemasan Republik Romawi Dimana Yang Menurut Dia Itu Republik Romawi Zaman Keemasan Adalah Yang Diberintah Oleh Bangsawan Yang Tidak Mempentingkan Diri Sendiri Nah Jadi Lebih Mengutamakan Kepentingan Umum Jadi Dia Mencoba Menggunakan Filsafat Untuk Mujudkan Tujuan Politiknya Yang Mengharuskannya Dapat Diakses Oleh Alayak Romawi Melalui Terjemahan Latin Dari Karya Yunani Yang Utama Dan Ringkasan Dari Kepercayaan Sebelah Filsafat Stoicisme Dan Epikoreanisme Jadi Ini Ada Usaha Untuk Menerjemahkan Karya-karya Yunani Kedalam Bahasa Latin Begitu Supaya Dapat Dipahami Kebudayaan Yunani Supaya Dapat Dipahami Oleh Bangsa Roma Nah Kemudian Ada Filsafat Berikutnya Ada Marcus Aurelius Ini Ya Ini Sebenarnya Kaisar Romawi Tapi Juga Dikenal Sebagai Kaisar Romawi Sekaligus Filsaf Stoa Terpenting Di Masanya Sekaligus Pembela Paganisme Roma Nah Bagaimana Yang kita Ketahui Pada Masa Romawi Ini Terjadi Peristiwa Penyalipan Setelah Penyalipan Itu Kemudian Paganisme Roma Kembali Mencuat Kembali Menjadi Agama Resmi Dari Imperium Roma Karyanya Yang Bertajuk Meditasi Ini Berisi Rangkaian Latihan Filosofis Praktis Yang Dirancang Untuk Mencerna Dan Mempraktikan Teori Filosofis Jadi Dia Juga Tidak Percaya Pada Kehidupan Setelah Kematian Sesuatu Itu Akan Dilupakan Secara Mutlak Karena Menurut Dia Semua Yang Kita Inginkan Di Dunia Ini Adalah Kosong Dan Korup Sekaligus Remeh Jadi Kematian Itu Sudah Pasti Dienginkan Karena Kematian Adalah Tanda Berakhirnya Semua Keinginan Ini Menurut Marcus Aurelius Menempat Ini Sangat Metafisik Dan Filosofis Nah Marcus Aurelius Ini Adalah Seorang Pembela Kebajikan Rasional Yang Maha Mengatur Alam Semesta Jadi Pembantean Kepada Bangsa Yahudi Pun Dibenarkan Oleh Marcus Aurelius Ini Jadi Dia Percaya Bahwa Kejadian Buruk Terjadi Demi Kebaikan Secara Keseluruhan Makanya Dia Disebut Pembela Paganisme Roma Kita Tahu Bahwa Awal Abad Masih Itu Muncul Isa Al-Masih Muncul Agama Kristen Tetapi Ditolak Oleh Empirim Roma Pada Awal Nah Kemudian Sampai Kepada Abad Ketiga Ada Saint Agustin Dari Hippo Atau Saint Santo Agustinus Ini Seorang Filsuf Sekaligus Teolog Pembela Kristen Ortodok Roma Jadi Perlahan-lahan Agama Kristen Menjadi Agama Resmi Dari Kekaisaran Romawi Salah satu Pembela Adalah Saint Agustin Saint Agustin Atau Kita Sebut Agustinus Agustinus Percaya Bahwa Pengetahuan Manusia Yang Sejati Dapat Dibangun Dengan Pasti Ini Sipalorsum Jika Saya Salah Maka Saya Ada Itulah Sifat Entitas Dari Manusia Kesalahan Itu Melekat Pada Diri Manusia Tidak Ada Manusia Yang Selama Hidupnya Bener Terus Tidak Ada Karena Waktu 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 Sendiri Adalah Ciptaan Tuhan Makanya Disini Agama Kristen Kemudian Perlahan-lahan Diterima oleh Kekaisaran Romawi Dan Menjadikan Magab Kenegaraan Lalu Agustinus Juga Memaparkan Konsep Dosa Asal Yaitu Kesalahan Adam Yang Diwarisi Semua Manusia Maka Manusia Itu Pasti Memiliki Dosa Di Dalam Dirinya Karena Ini Adalah Suatu Tradisi Dan Pewarisan Dari Nenek Koyang Kita Dia Juga Mengembangkan Doktrin Predestinasi Atau Penahbisan Ilahi Dari Semua Yang Pernah Terjadi Atau Kita Kenal Dengan Islah Takdir Dalam Agama Islam Dan Anugrah Yang Manjur Atau Gagasan Bahwa Keselamatan Tuhan Diberikan Kepada Sejumlah Tertentu Dari Mereka Yang Telah Ditetapkan Untuk Diselamatkan Dalam Ajaran Islam Mungkin Kita Kenal Dengan Islah Kodok Dan Kodar Nah Predestinasi Ini Sangat Lekat Dengan Ajaran Kristen Ortodok Dimana Nanti Akan Menjadi Agama Resmi Di Kekaisaran Romawi Sebelum Perjatuhannya Pada Abad Kelima Masehi Kemudian Ada Filsuf Lain Yaitu Butius Butius Ini Seorang Filsuf Kristen Roma Yang Juga Memiliki Dedikasi Tinggi Dalam Menerjemahkan Karya Para Filsuf Yunani Kuno Terutama Karya Aristotle Dan Plato Nah Karya Yang Paling Populer Adalah Consolation Of Philosophy Atau Penghiburan Filsafat Dimana Ini Disusun Dalam Gaya Socrates Dalam Gaya Gaya Bertajuk Dialog Secara Prosa Dan Syair Dialogis Antara Dirinya Yang Apa Yang Mewakili Sifat Atau Sikap Keputus Asaan Dan Sosok Wanita Pijak Yang Penuh Kasih Ini Adalah Menggambarkan Semangat Filosofi Nah Pada Karya Ini Banyak Dibahas Masalah Metafisika Dan Etika Dan Juga Membahas Tentang Keberadaan Dan Sifat Tuhan Sekaligus Pemeliharaan Dan Nasib Juga Asal Mula Alam Semesta Sekaligus Kebebasan Bergedat Semuanya Dibahas Pada Karya Botius Yang Bertajuk Consolation Of Philosophy Dia Juga Memperkenalkan Konsep Roda Botian Karena Namanya Botius Maka Disebut Roda Botian Roda Botian Terjemahan Bebasnya Roda Keberuntungan Tetapi Ini Lebih Kepada Menggambarkan Bagaimana Kehidupan Selalu Berputar Roda Kehidupan Naik Turunnya Manusia Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Nah Dari Beberapa Filosof Tadi Kita Bisa Menggambarkannya Bahwa Karakteristik Dari Filosofat Era Romawi Yang pertama Adalah Terjadi Adaptasi Akulturasi Budaya Yunani Ke Daerah Imperium Romawi Setelah Imperium Romawi Berhasil Menggolingkan Imperium Makedonia Kita Tahu Dalam Sejarah Imperium Romawi Bertahan Sekitar Lima Abad Lamanya Lima Ratus Tahun Luar Biasa Filosofat Bercorak Teologis Yang Digunakan Menguatkan Dogma Agama Sempat Digunakan Sebagai Penguat Agama Paganisme Roma Selain itu Filosofat Juga Digunakan Untuk Menguatkan Posisi Kekaisaran Romawi Secara Politis Betapa Beberapa Filosof Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Menggunakan Penalaran Filosofis Untuk Menguatkan Posisi Filosofis Sekaligus Posisi Politis Yang Dimilikinya Dan Membenarkan Segala Kebijakan Imperium Roma Di Masanya Nah Ada Orientasi Filosofat Yang Juga Berubah Dari Metafisik Teoretik Menuju Fisik Aplikatif Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ada Palangitis Dan Katapult Ini Panah Mesin Panah Yang Bisa Meluncurkan Anak Panah Secepat Kilat Dan Ini Juga Jebakan Alat Alucista Kalau Kita Sebut Hari Ini Ini Adalah Hasil Dari Filosofat Yang Bersifat Fisik Aplikatif Jadi Bisa Langsung Diaplikasikan Tidak Hanya Pada Pembahasan Kajian Teoretis Saja Nah Lalu Juga Banyak Karya Seni Pencapaian Sains Dan Teknologi Militar Yang Muncul Sebagai Konsekuensi Logis Adanya Eksplorasi Bersafat Dalam Ranah Praktis Untuk Pencapaian Sains Teknologi Dan Karya Seni Nanti Bisa Dibaca Ulang Atau Di Browse Sendiri Sendirinya Karena Waktunya Juga Lama Nah Jadi Itulah Teman-teman Sejarah Atau Kronologi Dari Filsafat Klasik Dimulai Dari Filsafat Yunani Yang Terdiri Atas Periode Prasokrates Dan Periode Sokrates Kemudian Berlanjut Kepada Filsafat Hellenistik Dimana Filsafat Yunani Menyebar Ke Daerah Imperium Makedonia Dan Juga Kemudian Disusul Dengan Filsafat Romawi Yang Kemudian Akan Berlanjut Lagi Besok Di minggu yang akan datang Kita akan bahas Bilsafat Abad Pertengah Saya tutup Materi hari ini Dengan sebuah Votes Dari Sokrates Strong minds Discuss ideas Average minds Discuss events Big minds Discuss Big Jadi Pikiran yang kuat Akan mendiskusikan Ide-ide Pikiran yang rata-rata Sedang-sedang saja Itu akan mendiskusikan Kejadian-kejadian Yang kita alami Dan Pemikiran yang lemah Adalah Mendiskusikan Orang lain Sementara itu dulu Materi kita hari ini Yaitu Filsafat Klasik Tetap keren Tetap semangat Jaga selalu kesehatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton